Intro Halo pemirsa bingkai Sumatra, apa kabar Anda? Kembali lagi bersama saya Agnes Sinambela. Selama 24 menit ke depan kami akan menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Berawal dari rasa peduli terhadap pendidikan anak-anak, membuat Asmaul Jana Siregar, seorang ibu rumah tangga asal kecamatan Namurambe, Deli Serdang, mendirikan sebuah taman bacaan masyarakat bernama TBM Tunas Semesta di rumahnya. Di sini ia memperbolehkan siapa saja untuk datang membaca dan bermain. Intro Dialah Asmaul Jana Siregar atau yang akrab di Sabah Jana, seorang ibu rumah tangga berusia 36 tahun asal kecamatan Namurambe, Deli Serdang, yang begitu peduli terhadap pendidikan anak-anak di sekitar rumahnya. Karena itulah, ia pun tergerak mendirikan sebuah taman bacaan masyarakat bernama TBM Tunas Semesta. Berdiri sejak Januari 2022, taman baca ini merupakan sarana membaca sekaligus tempat bermain bagi anak-anak. Berawal dari kegemaran Jana yang kerap membacakan ketiga anaknya cerita dari buku. Kemudian banyaknya koleksi buku yang ia miliki, sehingga Jana dan sang suami pun terpikir mendirikan taman bacaan ini di teras rumah mereka. Yang mulai terbelakang didirikannya TBM ini, yang pertama yaitu dari keinginan pribadi juga agar bisa bermanfaat. Kemudian kesadaran untuk gerakan literasi sendiri, bagaimana bisa berbagi dan berdampak melayani untuk pendidikan. Dan seperti kita tahu, untuk mendidik seorang anak dibutuhkan satu kampung. Makanya semoga TBM ini bisa menginspirasi juga orang tua lainnya untuk bersama-sama bergabung di sini, mencerdaskan kehidupan bangsa lewat literasi dan gerakan membaca. Sebanyak 20 anak yang kerap datang ke TBM ini. Rata-rata, mereka berusia 5 hingga 12 tahun. Di sini anak-anak bisa membaca berbagai jenis buku, mulai dari buku cerita islami, ilmiah, ensiklopedia, komik, dan lainnya. Buku-buku ini merupakan koleksi pribadi jana serta sumbangan dari pegiat literasi lainnya. Jana juga menerapkan metode read aloud atau membaca dengan nyaring dan jelas. Metode ini dilakukan untuk meningkatkan minat baca bagi anak-anak yang belum bisa membaca, serta berperan menstimulasikan otak anak agar berkembang secara maksimal. Di waktu-waktu tertentu, Jana juga mengajak anak-anak untuk bermain dan mewarnai. Seperti kali ini, mereka diajak bermain ular tangga serta mewarnai gambar masjid. Malika Kaliani Akmal, siswa berusia 10 tahun ini, merupakan salah seorang pengunjung yang paling rajin datang ke TBM Tunas Semesta. Ia kerap membantu Jana membacakan cerita kepada anak-anak di sini. Baginya, keberadaan taman baca ini sangat bermanfaat. Karena ia bisa mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Karena di rumah enggak ada kawan, lagian pun bosen. Di rumah, ngapain di sini, kalau di sini bisa main-main, nanti main game, terus bisa read loud lagi, bisa dengingin adik-adiknya. Ya, lagi kesenang di sini, karena rame kawan-kawannya. Taman baca bermanfaat menumbuhkan minat kecintaan, kegemaran membaca, dan memberikan pengalaman belajar bagi warga. Begitu pun dengan TBM Tunas Semesta yang menyediakan akses bacaan bagi masyarakat. Kehadirannya menjadi secercah wawasan bagi anak-anak bangsa. geogah. Terima kasih.